Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mengadakan penyampaian materi di mata kuliah teknologi pencampuran dan ekstrusi itu mengenai pengadukan dan reologi bahan pangan. Karena di dalam pemilihan jenis pengaduk itu erat kaitannya dengan sifat bahan pangan yang akan kita aduk salah satunya adalah reologinya. Untuk itu Ibu akan mengulang beberapa pengertian mengenai reologi yaitu di mana reologi bahan pangan itu adalah definisinya adalah sifat daripada aliran suatu bahan pangan. Sekopnya yang masuk ke dalam reologi ini yang harus dipelajari itu sangat luas mulai dari air, sirop, madu, gel pati, gel protein, adonan mie, adonan roti, mayonis, dan masih banyak lagi. Nah di mana kita tahu di dalam penyiapannya bahan-bahan pangan ini memerlukan antara lain misalnya dalam pembuatan gel pati, gel protein, adonan mie, adonan roti, maupun mayonis memerlukan unit operasi pengadukan. Oleh karena itu kita perlu mempelajari reologi dalam kaitannya dengan operasi pengadukan. Sedangkan viskositas itu selalu merupakan salah satu parameter yang sering atau dikaitkan dengan reologi atau sifat aliran suatu bahan pangan. Karena viskositas itu menggambarkan daya tahan material terhadap adanya deformasi dalam hal ini dari sisi kekentalan atau thickness jika dikenai stress atau gaya. Jadi bisa digambarkan bahwa viskositas itu merupakan perbandingan antara sifat stres dibanding dengan sifat. Atau bisa dibilang bahwa tegangan geser atau sifat stres itu meningkat seiring dengan peningkatan gaya geser atau sifat. Atau bisa digatakan bahwa besarnya sifat stres itu berbanding lurus dengan sifat atau ini kodenya to dan alfa. Sehingga mu atau viskositas ini adalah suatu konstanta yang menghubungkan nilai daripada sifat stres terhadap sifat. Sifat stres sehingga bisa dikatakan bahwa viskositas itu sama dengan to per alfa. Nah kalau digambarkan bisa seperti ini. Jadi ini adalah profil dari laju perubahan kecepatannya. Jadi yang dimaksud gaya geser atau sifat stres itu adalah gaya yang mengenai permukaan suatu bahan dan dia sejajar atau apa ini dengan permukaannya, sejajar dengan permukaan arah gayanya. Nah ini adalah seer stres. Sedangkan yang dimaksud dengan seer rate itu adalah raju deformasi yang ditimbulkan karena adanya stres ini. Yang digambarkan dengan ini. Velocity profilnya itu perubahan tinggi terhadap panjangnya. Jadi kemiringannya ini yang disebut dengan perubahan bentuk ini yang disebut dengan seer rate-nya atau perubahan yang bisa terjadi karena adanya gaya geser. Oleh karena itu, viskositas itu adalah ketahanan terhadap perubahan itu karena adanya gaya geser. Oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa viskositas itu menggambarkan kekentalan atau thickness dari suatu bahan pangan. Yang itu biasanya dikaitkan dengan reologi. Jadi bagaimana suatu bahan pangan berubah viskositasnya jika dikenai adanya gaya atau shear rate. Nah, kendala dalam mempelajari reologi bahan pangan itu sangat banyak. Terutama dalam mempelajari reologi itu sangat bervariasi produk pangan. Jadi kita tahu bahwa misalnya kita punya pati, sama-sama pati, tetapi ada pati singkong, pati ketela, pati kentang, kemudian pati saku, dan banyak lagi. Dan meskipun sama pati, tapi dari sumber pangan yang berbeda, itu akan memiliki sifat reologi yang berbeda-beda. Selain itu disebabkan karena masing-masing produk tersebut mempunyai sifat berbeda pada kondisi yang berbeda. Misalnya, sesama pati saku, tetapi saku yang ditanam di Maluku bisa jadi memiliki reologi yang berbeda dengan saku yang ditanam di Madura. Misalnya, memiliki kontur atau kandungan tanah yang berbeda-beda. Atau misalnya ketela. Ketela ada jenisnya macam-macam atau kasava. Ada yang kasava yang umbinya atau akarnya besar-besar, ada kasava yang akarnya kuning, ada ketela madu, ketela macam-macam jenisnya. Itu akan memiliki sifat reologi yang berbeda-beda pati yang dihasilkannya. Oleh karena itu, dalam mempelajari reologi suatu produk pangan, kita benar-benar harus mengukur atau meneliti lagi setiap kita akan menggunakan bahan pangan tersebut. Oleh karena itu, sifat reologi suatu produk pangan pada industri-industri tertentu dijadikan sebagai suatu kendali di dalam mengendalikan mutu, baik itu dari bahan baku sampai dengan produk yang dihasilkan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa reologi itu erat kaitannya dengan adanya stres atau gaya. Dengan adanya stres atau gaya yang diberikan kepada bahan pangan, maka dia akan mengalami perubahan atau deformasi. Oleh karena itu, kita harus mengenal apa itu berbagai jenis stres atau gaya yang mengenai suatu luas permukaan tertentu. Ini Ibu ulang lagi pelajaran waktu di SMA dulu ya, bisa jadi. Yaitu yang pertama adalah kompresif stres. Yaitu contohnya apabila kita menekan bula atau adonan roti dengan kedua telapak pangan. Jadi gambar anugambarannya itu seperti yang Ibu tunjuk ini, itu adalah kompresif stres. Sedangkan tensile stres itu adalah jika suatu stres itu kita pakai ke arah yang berlawanan seperti ini, sehingga dia akan menarik bahan pangan tersebut. Nah ini yang biasanya disebut dengan gaya regang. Misalnya ketika kita meregangkan karet gelang atau menarik suatu bahan tertentu. Yang berikutnya adalah normal stres. Normal stres itu yang dulu sering kita hitung, kita pelajari ketika mempelajari mekanika, itu adalah suatu gaya yang arahnya tegak lurus dengan luas permukaan bidang tekan. Atau 90 derajat membentuk sudut dengan bidang tekannya. Nah ini yang disebut dengan normal stres. Yang berikutnya adalah seer stres. Inilah yang sering digunakan sebagai gaya yang bekerja jika kita mempelajari reologi bahan pangan. Itu dinyatakan seperti ini, dia sejajar atau searah dengan bidang tekannya. Jadi searah dengan permukaan bidang tengan. Jika digambarkan seperti yang ibu tunjukkan ini, ini adalah seer stres. Nah di mana seer stres itu kadang disebut juga dengan tangen seer stres. Berikutnya adalah isotropic stres. Itu adalah biasanya bekerja pada suatu benda yang berada dalam air atau liquid, selain air juga tidak apa-apa, pada kedalaman tertentu. Maaf, tidak hanya pada liquid, tetapi pada fluida, pada udara dengan tekanan tertentu. Jika kita berada di dalam ruangan tersebut, kita akan mengalami tekanan yang disebut dengan tekanan isotropic stres atau biasa juga disebut dengan kalau dia berada dalam air, itu adalah hidrostatik stres. Nah jika suatu bahan pangan dikenai gaya-gaya ini, baik 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan mengalami deformasi atau perubahan. Nah perubahan-perubahan itu, terutama jika itu menyakut sifat aliran yang digambarkan salah satunya dengan parameter yang disebut dengan viskositas, maka Anda sedang mempelajari reologi suatu bahan pangan. Begitu. Berdasarkan reologinya, oleh karena itu, fluida itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu antara lain fluida Newtonian dan non-Newtonian. Di mana kalau fluida Newtonian itu adalah fluida yang memiliki kurva tegangan-regangan yang linier. Atau bisa dikatakan, viskositas dari suatu fluida Newtonian itu tidak berubah ketika dikenai gaya pada fluida tersebut. Jadi nilai viskositasnya itu tidak berubah. Contohnya apa? Air yang jelas. Air atau berbagai fluida yang liquid, yang encer seperti misalnya kopi, teh, itu adalah fluida Newtonian. Karena jika liquid-liquid tersebut dikenai gaya, baik itu gaya geser, maupun gaya tekan, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau liquid seringnya gaya geser karena adanya pengadukan, itu nilai viskositasnya itu konstan atau tidak berubah. Selama apapun Anda melakukan pengadukan, sebesar apapun gaya geser yang Anda berikan karena adanya pengadukan, itu nilai viskositas daripada fluida Newtonian itu tidak akan berubah. Nah, fluida yang berikutnya adalah fluida non-Newtonian. Ini kebalikan daripada fluida Newtonian. Jadi jika dia dikenai gaya, terutama gaya geser pada fluida tersebut, maka nilai viskositasnya akan berubah atau tidak konstan. Oleh karena itu, grafik atau kurva yang menghubungkan antara tegangan dengan regangan pada fluida non-Newtonian, itu juga bentuknya tidak linier. Bisa melengkung ke atas, bisa melengkung ke bawah, tergantung daripada jenis fluidanya apakah dia non-Newtonian yang seer timing atau non-Newtonian yang seer dikening. Itu akan memiliki kurva yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi ini ada beberapa jenis fluida Newtonian pada berbagai nilai viskositas. Tetapi, meskipun dia jika dikenai gaya geser, fluida Newtonian ini tidak akan mengalami perubahan sifat. Akan tetapi, nilai viskositasnya itu akan berubah dengan perubahan suhu. Karena bukan gaya mekanik yang mengetahui. Jadi, kalau dia akan mengalami perubahan jika dikenai suhu, tetapi ketika dikenai gaya geser, itu dia tidak mengalami perubahan. Ini Anda bisa lihat, pada suhu 0, air memiliki viskositas 1,8. Pada suhu 20, dia akan memiliki nilai viskositas 1,0. Dan pada suhu 45, dia akan memiliki viskositas 0,6 MPAS. Di sini Anda bisa lihat, umumnya hampir semua set, itu jika terjadi kenaikan suhu, itu viskositasnya akan menurun, terutama untuk yang Newtonian. Kemudian susu, susu jika di suhu 20, akan mengalami viskositas 2 MPAS. Dan jika suhunya 40, dia akan memiliki viskositas 1,1. Jadi, ini adalah kelompok apa namanya, fluida Newtonian. Ada air, susu, tentunya susu yang encer, sirup jagung dengan 48 persen padatan. Kalau padatannya lebih tinggi, tentunya dia akan memiliki karakter non-Newtonian. Begitu juga untuk krim, madu, jus apel. Ini semua dengan kekentalan atau persen padatan yang rendah. Lalu, sini Anda bisa lihat berbagai jenis kacang, berbagai jenis minyak, itu juga termasuk ke dalam fluida Newtonian. Nah, yang berikutnya, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa fluida non-Newtonian itu ada dua jenis, yaitu yang sear-tickening dan yang sear-tining. Di sini, sear-tining itu adalah memiliki sifat-sifat, yaitu viskositasnya justru akan menurun jika terjadi peningkatan gaya geser. Jadi, kalau misalnya kita mengaduknya dengan kecepatan yang lebih tinggi, itu penurunan viskositasnya akan lebih besar jika dia dibanding dengan mengaduk pada kecepatan gaya geser yang dikenai pada bahan itu lebih rendah. Nah, kurvanya tidak linier dan tidak ada nilai yield value sehingga dia melengkung, kurvanya akan melengkung. Kemudian, terjadi pada molekul dengan polimer-polimer berantai panjang seperti misalnya pati, itu memiliki sifat sear-tining. Kemudian, yang berikutnya, meningkatnya sear-stress itu menyebabkan keteraturan polimer itu lebih teratur sehingga mengganggu keteraturan polimer sehingga dia mengurangi tahanan dan dengan meningkatnya rate of sear itu juga akan meningkat daripada adanya sear-stress berikutnya. Jadi, nanti diagram dari sear-rate dan sear-stressnya bisa kita lihat pada PPT yang berikutnya. Contoh daripada fluida sear-tining itu adalah santan. Santan itu menunjukkan karakter non-Newtonian sear-tining. Sear-tining itu biasa juga disebut dengan pesiudoplastik. Kalau sear-tining itu pesiudoplastik, kalau sear-tining itu dilantan nama lainnya. Di mana kekentalannya daripada suatu fluida sear-tining atau santan ini akan menurun jika gaya untuk mengalirkannya meningkat atau jika dikenai gaya geser yang lebih besar. Maka semakin besar gaya yang diberikan, maka santan itu akan semakin encer. Oleh karena itu, di dalam mendesain suatu pengaduk di dalam bahan-bahan yang memiliki sifat sear-tining, kita harus memikirkan juga mengenai perubahan sifat ini. Karena tentunya Anda tidak menghendaki misalnya Anda melakukan pengadukan pada saus tomat, tetapi nanti produk saus tomat yang Anda hasilkan itu akan encer atau lebih cair dibandingkan dengan sebelum Anda melakukan pengadukan. Atau sesuai dengan standar mutu yang dikehendaki, itu lebih encer tentunya Anda tidak menghendaki hal itu terjadi. Oleh karena itu, dalam mendesain pengaduk untuk suatu fluida yang sear-tining kita harus menghindari adanya gaya yang bekerja pada gaya geser yang mengenai pada bahan itu terlalu besar. Atau jangan sampai sear-rate-nya terlalu besar pada bahan-bangan tersebut. Nah, berikutnya itu adalah sear-tining atau dilantan. Itu kebalikan daripada sear-tining. Jadi, jika terjadinya gaya geser itu meningkat, viskositasnya juga akan meningkat. Jadi, semakin besar gaya gesernya, dia semakin kental. Contohnya apa? Coklat itu jika Anda memberikan gaya geser yang besar padanya, dia akan menjadi semakin kental. Oleh karena itu, salah satu hal tersulit di dalam proses pembuatan atau industri coklat itu adalah mendesain pengaduknya, terutama pada proses coaching atau pematangan. Karena di sana selama beberapa saat coklat itu sedih aduk terus sehingga dia akan memiliki religi tertentu dan karakter tertentu dan rasa tertentu. Karena semakin matang, semakin bagus pengadukannya, dia akan menghasilkan coklat dengan hasil yang lebih bagus. Nah, di situ dibutuh atau ditantang adanya desain pengaduk yang bisa memberikan gaya geser yang memadai akan tetapi tidak meningkatkan viskositasnya terlalu besar. Kalau terjadi peningkatan viskositas yang terlalu besar, bisa-bisa batang dari pengaduk itu akan patah karena semakin lama adonan yang diaduk itu semakin kental. Oleh karena itu berbagai desain pengaduk itu diaplikasikan dalam industri coklat dan setiap industri itu memiliki rahasia tertentu dalam pembuatan atau desain pengaduknya karena ini sangat menentukan karakter produk coklat yang dihasilkan. Oleh karena itu, seperti yang ikut sampaikan tadi, dalam mempelajari pengadukan itu erat kaitannya dengan reologi karena setiap bahan itu tentunya akan membutuhkan desain pengaduk yang berbeda-beda. Jadi kalau digambarkan, ini adalah grafik yang menghubungkan antara besarnya gaya geser dengan kekentalan atau viskositas, bisa digambarkan seperti ini. Ini yang sebelah ini, yang garis lurus ini adalah fluida yang Newtonian. Yang Newtonian, Anda bisa lihat bahwa semakin meningkatnya gaya geser, itu nilai kekentalannya tidak berubah atau konstan. Sedangkan untuk fluida non-Newtonian yang dilantan, yang dilantan tadi berarti siir apa? Siir, tik, kening. Di sini dengan meningkatnya gaya geser, terjadi peningkatan viskositas. Nah, sekarang kalau di sini adalah non-Newtonian yang pesiodoplastik, ini dengan peningkatannya gaya geser, itu terjadi penurunan kekentalan. Nah, di sini juga ada gambaran mengenai non-Newtonian yang plastis, di mana ini terjadi penurunan gaya geser juga, tetapi sejak awal fluida yang plastik ini memiliki karakter mekanis yang berbeda dengan yang pesiodoplastis. Nah, kalau digambarkan sebagai grafik hubungan antara seir rate dengan seir stress, itu bisa digambarkan seperti ini. Jika dia adalah fluida yang Newtonian, itu grafik yang menghubungkan seir rate dengan seir stress, itu merupakan grafik yang lurus, linear, atau dia tidak memiliki, apa namanya, tidak memiliki titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau dia seir timing atau apa tadi, pesiodoplastis, dia akan memiliki karakter kurva seperti ini terhadap grafik yang menghubungkan antara seir stress dengan seir rate. Sedangkan kalau dia seir tickening atau dilantan, dia akan memiliki karakter yang seperti ini. Kalau yang di atas ini menggambarkan fluida yang plastis, baik itu yang memiliki sifat Bingham maupun yang mewakili persamaan Hersey Buckley. Nanti seperti apa itu akan lebih dalam dipelajari di sifat reologi yang harusnya diajarkan ke Anda di mata kuliah yang lain. Nah, yang berikutnya adalah adanya di bahan pangan, itu perilaku fiskoelastis, yaitu suatu fluida yang menjadi viskaus lebih karena ada dan elastis karena adanya gaya. Nah, ini terutama kita jumpai perilaku fiskoelastis itu pada suatu adonan yang mengandung tepung terigu atau yang mengandung tepung terigu di dalamnya, itu ada suatu protein yang namanya gluten, yang dia akan memiliki sifat elastis atau plastis jika dia dikenai gaya geser. Semakin besar gaya gesernya, dia akan mengalami perubahan sifat. Baik itu mulai berubah bentuknya, kemudian adanya perubahan elastisitas dan plastisitasnya, di mana antara tegangan itu proporsional dengan regangan, kalau bahan tersebut kita tarik. Jadi, dia mengalami perubahan sifat menjadi plastis. Jadi, misalnya kalau misalnya Anda membuat adonan mie, di dalam membuat adonan mie, itu kalau tepung terigu itu kita kasih sedikit air, kemudian kita kena gaya geser, kita kena berbagai jenis gaya, gaya pukul, gaya geser, gaya tarik, dan seterusnya, dia akan mengalami perubahan sifat dari tepung yang viskaus menjadi tepung yang elastis. Sehingga Anda bisa menghasilkan mie yang bisa ditarik dengan elastisitas yang tinggi. Semakin banyak gaya yang diberikan, maka dia semakin elastis. Oleh karena itu, kalau Anda membuat mie, pengen kenyal dan bagus, itu dikasih pengadukan dengan tingkat yang tinggi. Tidak hanya pengadukan, mungkin ada gaya pukul, gaya tarik, gaya geser, tidak hanya gaya geser saja. Dan di situ Anda akan memiliki bahan dengan elastisitas yang tinggi. Itu yang disebut dengan perilaku fiskoelastis. Nah, oleh karena itu, karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, itu akhirnya pemilihan jenis pengaduk itu akan berbeda-beda. Tetapi umumnya, hampir semua bahan pangan yang memiliki viskositas tinggi, itu memiliki perilaku non-Newtonian. Kalau perilakunya dia Newtonian, itu jenis pengaduknya sederhana, seperti yang sudah Ibu sampaikan di perkulian sebelumnya, yaitu jenis pengaduk tangki dengan ujung blit yang bervariasi tergantung dari tingkat kekentalan daripada liquid-nya. Nah, akan tetapi secara garis besar, itu bisa dikelompokkan berbagai jenis pengaduk perbedaannya diberdasarkan perbedaan reologi dari bahan pangan. Misalnya, contohnya seperti ini. Jadi, suatu bahan pangan yang memiliki sifat pesiodoplastik. Pesiodoplastik tadi apa? Sear tigning, sear pining. Jadi, dia akan turun viskositasnya jika dikenai peningkatan gaya geser. Contohnya adalah saus, santan, dan lain sebagainya. Nah, pengaduk yang cocok untuk bahan pesiodoplastik itu adalah planetary or gate mixer, roller mill, or multi-agricator system. Ini adalah jenis-jenis pengaduk yang cocok untuk fluida yang pesiodoplastik. Kemudian, untuk liquid atau fluida yang dilantan atau yang disebut dengan sear tigning, itu di mana viskositasnya itu akan meningkat dengan meningkatnya gaya geser. Itu contohnya adalah coklat, tadi Ibu sebut. Terus ada lagi corn flour atau tepung jagung. Anda bisa menggunakan dua jenis pengaduk ini yaitu planetary atau paddle mixer. Kemudian, untuk bahan pangan yang memiliki sifat viskoelastis di mana dia akan menjadi viskos dan elastis jika dikenai gaya geser, gaya tekan, gaya tarik, dan lain sebagainya. Seperti misalnya pada adonan roti atau mie, Anda bisa menggunakan twin safe mixer, planetary mixer atau intermasing blade dengan tambahan intermasing blade. Dalam planetary mixer itu ada banyak ujung yang bisa diganti-ganti, bisa yang berbentuk tertentu, dan ada yang berbentuk intermasing blade namanya. Nanti akan Ibu tunjukkan gambar-gambar dari pengaduknya. Nah, ini tentunya Anda bisa lihat bahwa setiap bahan pangan dengan sifat reologi yang berbeda, itu pemilihan jenis pengaduknya juga akan berbeda. Nah, ini adalah gambar dari berbagai jenis alat pengaduk. Di sini misalnya untuk peralatan pada pengadukan bahan pangan dengan viskositas lendah sampai dengan medium, bisa digunakan alat yang namanya pedal agitator. Bentuknya seperti ini, seperti pedal memang, maka namanya pedal agitator. Kadang-kadang di dalam industri dipasang seperti ini, di dalam badan mesinnya, ada yang sedikit pedalnya, ada yang banyak, atau biasanya disebut multiple pedal agitator, atau kadang bisa disebut dengan propeller, impeller, itu jika ini merupakan ujung-ujungnya itu gabungan, ada yang berbentuk propeller, ada yang berbentuk impeller, ada yang disebut dengan turbin agitator. Jadi propeller kemarin yang sudah Ibu tunjukkan di pengadukan liquid, maupun yang berbentuk turbin agitator, itu untuk liquid dengan viskositas yang rendah hingga sedang. Sedangkan yang pedal agitator bentuknya seperti ini, yang propeller, impeller, dan turbin agitator, tolong dilihat di perkulian Ibu sebelumnya yang minggu lalu. Nah ini contohnya, ini ada impeller, ini ada propeller, kadang digabung, ini ada turbin, dilengkapi dengan impeller atau dengan propeller, atau kadang dalam satu batang ini ada impeller, propeller, ada turbin, dan itu semua tujuannya untuk bagaimana meningkatkan efisiensi pengadukan tanpa merusak atau merubah reologi bahan pangan. Nah yang berikutnya ada turbin agitator, yang seperti ini bentuknya, ada disk ini, ada lempengan. Nah ini ujungnya ini bisa bermacam-macam bentuknya, tergantung dari desain yang mau dikembangkan, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk lengkungan seperti ini, ada yang divariasi seperti ini lengkungannya, dan masih banyak lagi variasinya. Ini masuk ke dalam kelompok turbin agitator ujungnya. Tetapi ini selalu ada tangkinya, seperti yang kita gambarkan komponen pengaduk liquid, ada tangki, ada baffle, ada batang pengaduk, ada ujung pengaduk, atau propeller, eh impeller. Nah kemudian untuk yang viskositas tinggi, liquid itu atau juga dalam kelompok ini adalah pasta, itu bisa digunakan slow speed vertical shaft impeller. Kemudian jadi batangnya itu dipasang vertical, di mana kecepatannya itu rendah, dan ujungnya itu bisa bermacam-macam, tergantung daripada desain yang dikembangkan. Kemudian ada twin shaft horizontal blades, jadi ini dipasang secara horizontal batang impellernya, di mana ada dua ujung yang diaplikasikan, dua baling-baling. Nah itu baling-balingnya sama, entah dia memakai disk atau turbin, atau dia memakai propeller tergantung dari apa yang dikehendaki. Yang berikutnya adalah planetary mixer. Planetary mixer ini di industri cake, industri roti itu sudah banyak sekali diaplikasikan, dan sudah banyak sekali industri-industri peralatan yang memproduksi planetary mixer. Kemudian yang berikutnya adalah continuous rotor and stator mixer. Kemudian yang berikutnya adalah multi-agitator, berarti dalam satu shaft itu dipasang berbagai ujung, makanya disebut dengan multi-agitator, dan berbagai jenis mixer yang lainnya, yang terutama diaplikasikan dalam industri-industri yang melolah bahan-bangan dengan viskositas tinggi, misalnya di industri mie, industri roti, kemudian di dalam industri ini saus, dan lain sebagainya. Ini contoh dari planetary mixer. Ini Anda bisa lihat kalau Anda ke industri pengolahan roti, bakery, dan lain sebagainya, Anda akan banyak menjumpai bentuk pengaduk seperti ini, yang ujungnya bisa dirubah-rubah, bisa yang ini, bisa yang berbentuk ini maupun ini, tergantung dari viskositas dari bahan yang mau diaduk. Semakin kental suatu bahan pangan, itu desain daripada ujung pengaduk itu biasanya semakin simple justru, karena kalau dia semakin rumit ujungnya, itu akan memberikan gaya geser yang besar sekali kepada bahan yang kental tersebut, dan itu justru akan merusak reologi atau mempengaruhi reologi dari bahan pangan. Nah, ini ada continuous rotor stator yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya, mixer, atau kadang-kadang selain sebagai alat pengaduk, ini digunakan juga sebagai alat pindah masa atau memindahkan material dari satu unit operasi ke unit operasi berikutnya, atau ini biasa disebut dengan screw conveyor. Kan kemarin sudah Ibu ajarkan di mata kuliah dasar keteknikan ada belt conveyor, di sini juga ada screw conveyor. Ini termasuk dalam jenis continuous rotor stator mixer. Yang berikutnya adalah, kalau kita mengaduk dry powder atau tepung atau partikel padat, Anda bisa menggunakan tumbling mixer atau rebound mixer atau vertical screw mixer. Ini adalah tumbling mixer. Nah, akan tetapi tumbling mixer di beberapa industri coklat itu juga diaplikasikan, karena terutama karena mudahnya pengoperasian dan kemungkinan rusaknya alat dikarenakan adanya peningkatan viskositas itu juga lebih kecil dibanding kita menggunakan peralatan seperti misalnya rebound mixer atau vertical screw mixer. yang berikutnya adalah ini yang khusus terutama untuk fluida dengan kekentalan tinggi yang menunjukkan sifat viskoelastis seperti misalnya adonan tepung, terigu, dan yang lainnya itu kita ada alat yang namanya extruder. Nah, extruder itu bisa didesain sebagai single screw maupun double screw. Jadi, ulirnya ini ada dua dan ulirnya ini satu. Nah, itu efektivitas dan produk-produk apa yang bisa dihasilkan dengan single screw extruder dan double screw extruder itu akan berbeda-beda. Nah, itu terutama untuk bahan pangan yang kekentalannya tinggi, extruder tadi dan menunjukkan sifat viskoelastis. Nanti bagaimana desain extruder, bagaimana pengoperasiannya, dan perubahan-perubahan apa yang terjadi jika dilakukan ekstrusi itu akan Ibu ajarkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Nah, bagaimanakah efek pengadukan itu terhadap pangan? Itu umumnya pengadukan itu tidak memberikan efek kandungan nutrisi, kualitas nutrisi secara langsung. Begitu juga terhadap umpun simpan dari bahan pangan, itu tidak akan ada pengaruhnya secara langsung. Jadi, dengan unit operasi pengadukan, kandungan protein, kandungan karbohidrat, kandungan vitamin, dan lain sebagainya, umumnya itu tidak mengalami perubahan secara langsung. Tetapi, pengaruhnya itu ada secara tidak langsung, terutama untuk suatu komponen-komponen yang mungkin berinteraksi antara satu dengan yang lain. Misalnya, jika kita menambahkan kalsium atau kita menambahkan tanin di dalam suatu adonan yang mengandung protein misalnya, tanin itu akan membentuk ligan dengan empat tangan yang akan membentuk makromolekul yang lebih besar dibanding dengan tanpa adanya tanin tersebut. Jadi, proteinnya akan membentuk makromolekul yang lebih besar dan oleh karena itu terkadang-kadang akan semakin sulit dicerna dibandingkan jika dia tanpa adanya komponen tanin misalnya. Nah, apa namanya? Tentunya itu akan mempengaruhi daya cernanya. Tetapi, secara ini, pengukuran kadar protein itu tidak berubah. Jadi, nilai nutrisinya itu akan tetap sama. Akan secara global, pengadukan itu akan mempengaruhi sifat sensory. Misalnya, dia akan memiliki mode feel yang berbeda dibandingkan sebelum dilakukan pengadukan. Oleh karena itu, kadang-kadang desain daripada pengaduk itu dibuat untuk meningkatkan penerimaan sensory. Seperti misalnya, ketika Anda melakukan pengadukan telor pada waktu membuat cake, tentunya pada titik tertentu, pengadukan yang berbeda, itu akan menghasilkan sifat sensory yang berbeda. Misalnya, kalau Anda mengaduknya bagus, kemudian foamnya rata, Anda akan menghasilkan cake yang empuk dengan tekstur yang seragam dan itu memenuhi selera konsumen. Tetapi, ketika Anda salah proses dalam pengadukan, bisa jadi produk cake Anda akan menghasilkan roti yang biasanya disebut bantat. Dan itu tentunya akan menurunkan kualitas sensory atau penerimaan sensory dari produk yang Anda hasilkan. Begitu. Saya kira itu urayan dari saya hari ini yang ada kaitannya dengan mixing and rheology. Untuk sesi tanya-jawab, silakan kita bisa lanjutkan.